Minum sesuatu yang kamu tidak tahu Di dalam bayangan Wallace, ia mengingat saat-saat indah bersama kekasihnya Mentap-mentapan, berdua-duaan dan bercandra ria bersama Dan kali ini berbeda Ia tersadar berada di sebuah rumah psikopat gila Yang akan membuatnya menjadi sesuatu yang mengerikan Dan ketika ia sadar, ia disapa oleh psikopat tersebut dan memberinya minum Wallace bertanya, sebenarnya ada apa? Dan psikopat itu menjawab, kau digigit laba-laba brown recluse Yang membuat dirimu pingsan dan membuat kakimu bengkak Untung saja kau sudah diobati Lalu Wallace tidak merasakan kakinya Dan ketika ia melihatnya, ternyata kakinya sudah dipotong Wallace yang kaget, seperti tidak percaya Dan memang tentu psikopat yang melakukannya Laba-laba hanya karangannya saja untuk membuat alasan Dan pada suatu malam, ketika mereka sedang makan malam Wallace tidak bisa menggerakkan tubuhnya Ia disuntik lumpuh untuk sementara Wallace hanya bisa berteriak-teriak saja Dan disini, Wallace mengetahui kalau dirinya akan dijadikan seekor walrus Di sisi lain, pacar Wallace yang berada di Amerika Dan khawatir dengan keadaannya Ia seperti terlihat curhat dengan seorang laki-laki lain Di pembicaraannya kita tahu bahwa pacarnya menganggap Wallace berselingkuh Dengan tidak mengabarinya berhari-hari Kemudian, ia menelpon Wallace Dan Wallace yang hopeless mendengar deringan HP-nya yang sedikit aneh Namun ketika ia akan mengangkatnya Teleponnya keburu mati Dan Wallace mencoba menelpon balik pacarnya Dan tidak diangkat karena cuma pakai getar saja Lantas ia mencoba menelpon temannya yang bernama Teddy Juga sama tidak diangkat Karena ternyata Teddy sedang bersama pacar Wallace Hmm, disini kita melihat sedikit skandal yang epik Teman makan teman Tentu Teddy tidak akan mengangkat HP-nya Karena sebentar lagi ia akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan Dari pacar temannya yang sedang kesepian Di keesokan paginya, ketika mereka terbangun dari bobo enak Pacarnya melihat HP-nya dan panggilan tidak terjawab dari Wallace Ada poisenote yang berisikan permintaan tolong Wallace dari psikopat Yang akan merubahnya menjadi anjing laut Seketika pacarnya panik dan pergi ke Kanada bersama Teddy Di sisi lain, Wallace kini sedang dipermak menjadi walrus Dengan dipotong-potong dan dijahit-jahit sesuai desain yang tertera Rancangan menjadi walrus kini dikerjakan psikopat itu Dan pada akhirnya, Wallace menjadi anjing laut seutuhnya Yang terbuat dari kulit-kulit manusia Dan nyatanya, taring walrus terbuat dari tulang betis Wallace Ia diikat dan diperlakukan layaknya walrus Kemudian Wallace diseret masuk ke dalam air Karena katanya anjing laut harus bisa berenang Dan ketika Wallace ditarik masuk ke dalam air Ia pun merasa kesulitan dengan tubuh barunya Dan ia pun tenggelam Ketika di dalam air, ia melihat ada bangkai walrus yang lain Dan tentu terbuat dari tulang betis Wallace